Barang siapa yang puasa satu hari saja di jalan otot Dengan yang Allah jauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan karna Di antara yang diperbolehkan atas sunnah dalam adab salam Itu namanya tehror salam Boleh diulangi dengan maksud dan tujuan yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Masihnya tanggal 25 Belum kok danya tanggal 3.000 Sambing ya 25 pulang Kita mendapatkan materi Kita mendapatkan buriyami Kita mendapatkan hal-hal yang terlihat Itu banyak Tapi ternyata Terselenggaranya acara yang kita Nanti nantikan ini Itu diantaranya Nemat Allah yang tidak tampak Itu jauh lebih banyak Saat ini kita diingat oleh Allah Dengan imanul islam wal-iman Karena identitas inilah Kulauh Sagar Tadi salungan Keluar malamu Dan ceritanya tadi Habis ngambil apa Karena saya yang TK Saya 14 ibu-ibu Timbangsa telat Poh sepeda Alhamdulillah tidak telat Saya mampir minum tegal di pojoknya Mantul ya Mau minta kopi ya Malah tidak ternyata Baik Dengan nikmat islam Dengan nikmat iman Kita bisa beridentitas Kita bisa berhumpul Dan kita bisa dilihat Atau memiliki kekhususan Memutuh Allah Menggunakan Dengan hujimba Memakai sarung Memakai baju tarung Berkopia Dan lain sebagainya Ini karena nikmat-nikmat Bahkan juga kita berharap Nikmat untuk diberikan kemudahan Dalam ini di jalan takwa ini Sehingga pada akhirnya Saya ke istiqamah Najib Untuk beraih Diantara nikmat yang tidak boleh kita lupakan Nikmat ini adalah nikmat yang disebutkan dalam hadis Merupakan koros yang bahagia Tidak terlihat Tapi fungsi dan manfaatnya itu luar biasa Imam Tilmidi di dalam kitabnya Yang disitu Sunan Tilmidi Beliau menyampaikan sabda ini pun dari Nabi Nabi Muhammad SAW Kareng sabda Man asbah aminkum aminan fi sirbihi Mu'afad fi jasadi Indarukutu yawni Fakaanama izah talubunia Artinya Siapa diantara kita Yang mendapatkan nikmat Berupa pertama Bangun dalam keadaan aman Angsa tempat ini bisa lihat Kita lagi bangun Tidak ada kendaraan berarti Kita bisa mengawali aktivitas Ada yang berdoa Kemudian ke dalam hati Kemudian bersuci Kemudian beribadah Kemudian sholat Ada yang ngaji Ada yang langsung manasi makanan Dan macam-macam Tanpa ada situasi perang Tanpa ada bencana alam Tanpa ada konflik Yang terjadi dalam rumah tanda ini Kita aman Ini nikmat Aman ini nikmat Setiap hari kita dapat Namun belum banyak Masyarakat yang sadar ini sebagai nikmat Gini ngembalas Ya tadi kan Bukan alam Kita ya bingung Ada perang yang berkerja Amu Nahudubillah Kalau panjang Ya bingung Dalam rumah tanda konflik Mau ngaji Ini susah Gini ngembalas Boleh karena itu nikmat Itu wajib kita Sekarang dungung Kada khusus Yang kedua Mu'afan fi hijasade Fisiknya sehat Tidak mengalami Kendala penyakit yang berat Kalau nganggok Ini bukan sakit Gini nampak ya Kalau kejun Ini bukan sakit Gini nampak ya Bonggok Menawih ibu ngantuk Sambil Ledetan Menawih ibu keju Sambil ledetan Boleh Dengan sesama-sesama Selibahnya Jawil-jawilan Besarnya Atau NGD Krimongong Selama tidak sampai Tidur teletar Jadi saya Kalau bermajilistik Bebas Yang penting Sampai kita Tiduran teletar Nikmat sehat Yang kita miliki Harus kita syukuri Diantalannya Untuk kita semakin Mendekat Kepada Gak Yang memberikan sehat Sehingga Cuma Kalau orang Punya fisik Dan raga Cantik Mumpun Ganteng Kalau dia Tidak Mendekat Kepada Allah Nikis Sorong Oleh karena itu Seperti Apapun Yang kita miliki Ini ada Amanah Yang dibaliknya Jangan menjawab Kersani Kepada Nanti Tambah Bisa mendekat Kepada Allah Maka Agar kita Kita kuatkan Untuk berjuang Dalam Termasuk Siang Terus Terang Liru Sekali Siang Seperti Enaknya Nopo Aktivitasnya Ini saya campur Bahasa Jawa Faham Ya Siang Seperti Enaknya Nopo Tidur 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 Pemucatnya Selain itu Walaupun Tidur Kalau jalan Tumor Banda Kasih Pak Liru Bapak Dua Juta Nantuknya Bisa Bisa Tentukan Di mana Di restorasi Selanjutnya Tapi Karena di majelis Malaikat Ini banyak Sendir Nantuk Baik Yang ketiga Nikmat berikutnya Yang menjadi Poros Bahagia Adalah Nikmat Indah Untuk Yaubi Bisa makan Dari itu Cukup Dengan Keluarganya Di saat Belum tentu Orang itu Bisa makan Dengan mudah Dan Kampak Pulau Pandangan Sabuk Pekalik 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 Dalam Halo Ibu Pandangan Dharan Sarapan Dharan Siang Oh Tidak Tapi Kalau Jaksai Saya Gak Mau Terus Pamit Kita Bisa Makan Dikan Gampang Meluasa Diberikan Kecukupan Oleh Loh Dik Nih Disa Kita Lihat Masyarakat Kurban Perang Atau Yang Sedang Berkecau Kejajahan Susah Memakan Boleh Kau Mereka Sumpri Agar Bisa Memakan Raga Kita Untuk Semakin Mendekat Kepada Allah Mudah Mudah Ketika Tiga Ini Hadir Terus Bagi Kita Diberikan Surga Serta Seluruh Isinya Allah Tahu Siang Atau Mausak Siang Hari Ini Kita Akan Ngaji Seputar Bulan Dul Gijah Yang Memang Saat Ini Kita Berada Di Bulan Dul Kodah Kita Harus Bisa Setelah Mufad Bulan Kuasa Sudah Berlalu Lama Idul Fitri Pun Telah Pergi Dan Sawal Habis Kita Di Bulan Selaw Dul Kodah Itu Juga Habis Dan Sebentar Lagi Kita Hidup Di Bulan Dul Gijah Sebentar Lagi Ganti 1444 Dan Seterusnya Terdata Sekata Dan Barok Berbicara Tentang Bulan Dul Gijah Allah Sangat Menyayangi Dan Mengagumkan Bulan Ini Bulan Dul Gijah Itu Bukan Sembara Bulan Bahkan Orang Yang Hidup Di Selain Parah Arab Sangat Menyukai Bulan Tersebut Termasuk Masyarakat Negeri Kita Bungsai Bonesai Renang Kalian Bulan Besar Kajah Dengan Bli Biasanya Kata Bundangan Kata BCA Kata Buluan Kata Sinoman Kata Sembara Badan Pajam Salon Banyu Parsel Banyu Senang Orang Indonesia Tapi Ketika Kita Senang Ibu Ibu Yang Terlumah Tidak Boleh Senang Kita Hanya Untuk Sekedar Senang Kita Isi Dengan Aktivitas Dunia Akhir Tidak Boleh Kita Lupa Lupakan Akhiran Ini Tidak Boleh Kita Lupa Lupakan Maksud Yang Limpun Kita Isi Dengan Amal Yang Nilainya Lebih Dari Sekedar Bunyawi Yang Ada Kaitannya Dengan Akhirat Yang Moga Moga Nanti Bahasanya Adalah Surga Model 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 Ini Saya Ketik Bentar Jaring Pulau Isipi Dari Pertiga Teman Yang Tampun Ibu Pulau Meripoti Ini Di Bara Tempat Itu Jahe Tek Jeruk Itu Sudah Saya Suruh Ganti Kopi Dekan Bawa Teman Kopi Tidak Usah Jus Tidak Kalau Dimager Sari Tidak Jus Tidak Saya Tidak Perkenalan Ya Setan Sebentar Saya Tidak Perkenalan Jadi Nama Saya Itu Sebagaimana Disebutkan Liyah Mikwalu Ngakun Cahyono Umur Saya Alhamdulillah 33 Tahun Niki Nanti 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 Sekolah Umur Saya 33 Tahun Simah Bulan Januari 2013 Ini Sudah Diberikan Amanah Oleh Allah 4 3 Putri 1 Putra Semuanya Operasi Lancar Tinggal Saya Menjidharjo Karena Keluarga Risli Saya Turang Sidharjo Tapi Asli Saya Dari Malam Dan Senen Besok Saya Suat Kemalang Sampai Rekan Misal Dan Saya Sangat Bersyukur Terima Kasih Kepada Semua Yang Berlimbar Memberikan Saya Kesempatan Untuk Bisa Suat Pada Siang Hari ini Mudah-mudahan Kita bersaudara Bukannya Dunia Tapi Sampai Di Akhir Akhir Kita Langsung Unsur Sampai Mundi Dulkijah Kita Kembali Jadi Dulkijah Yang Sangat Dicintai Oleh Allah Dianungkan Dan Dispesialkan Oleh Kita Pun Harus Menyambut Demikian Bukan Sekadar Amalia Yang Sifatnya Itu Adalah Sebuah Tradisi Atur Dunia Wismata Tapi Agama Ini Jauh Lebih Kita Dibrakkan Ada Apa Disana Kok Sampai Seperti Itu Seperti Apa Saja Utamanya Kita Sedikit Banyak Sudah Termantuk Dalam Kitab Kitab Fikir Diberikan Nasihat Oleh Para Alim Ulama Kita Berdasarkan Kitab Suci Al-Quran Al-Quran Surat Al-Quran Surat Al-Quran Surat Al-Quran Surat Al-Quran Urutan Ke 28 Ayat 68 Ini Al-Quran Utawi Terjemah Utawi Gadget Combo HP Kalau Bisa Android Diisi Al-Quran Terjemah Itu Lain Tengok Nopo Kapil Jangan Diisi Nyanyi Atau Kayup Tengok Nopo Mungkin Lain Dalam Bajai Patus Si Al-Quran Si Malah Tengok Ini Malah Dadi Sehingga Kita Isi Dengan Ayat Ayat Suci Aku Bebillah Inna Shailman Wajim Allah Dabuh Surah 60 Allah Khosos Ayat 68 Sambur Balik Selamat Sambur 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 Semoga artinya Silahkan dari depan Dari samping Boleh Para 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 Dan Tuhanmu Menciptakan Dan Memilih Apa Yang Dia Berbeda Bagi Mereka Anusia Tidak Ada Pilihan Maha Suci Allah Dan Maha Diki Dia Dari Apa Yang Mereka Ayat 68 Surat Al-Rosos Ibu-Ibu Silahkan Menyimak Walau Buka Dan Pengirali Siroh Muhammad Iyakluku Menciptakan Mayasan Yang Juga Darinya Wayakta Dan Memilik Allah Mencipta Semuanya Ini Allah Menegaskan Perbuatannya Yang Siapapun Tidak Mampu Sehingga Bahalloh Yang Namanya Bahalloh Alkholik Laku Malinan Ini Buka Sebut Makhluh Produk Ciptaannya Allah Subhanahu Buka Berarti Sehingga Tahan Itu Pengheran Tuhan Sementara Allah Memilih Dari Setiap Ciptaannya Dan Bila Itu Tidak Banyak Spesial Diantar 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 Maka Kenapa Ada Jagat Raya Tapi Bumi Di Depan Kita Kenapa Semua Tempat Itu Baik Masjid Yang Mulia Kenapa Manusia Banyak Tapi Nabi Muhammad Yang Paling Utama Kenapa Bapak Bapak Juga Pilih Dengan Dan Diantar Kurul Dari Bapak Ini Kan Ada Spesial Berarti Ada Spesial Spesial Maka Nalah Mulkhiyarah Bagi Pilihan Allah Tidak Bisa Dikandung Buka Subhanallah Maha Suci Allah Wata Allah Maha Tinggi Amma Yusrikum Atas Sepak Kerja Atau Pelakuan Orang Orang Musyri Allah Tidak Berkurang Dan Bertambah Sedikitpun Kewibawaan Dan Keabungannya Karena Mereka Allah Tetap Maha Abung Dan Maha Muli Maka Diantara Pilihan Allah Itu Adalah Dulhijah Adalah Didebutkan Pada Ayat Berikutnya Dari Surat Al-Fajr Kalau Tidak Salah Surat Yang Ke 83 Atau 89 Dalam Musyaf Surat Al-Fajr Dalam Yus Amr Surat Ke 89 Ayat Pertama Dan Kedua Bismillahirrahmanirrahim Wal-Fajri Wal-Layal Min'ashr Wal-Fajri Dan Demi Wal-Fajar Jadi Di Indonesia Itu Orang Tidak Bisa Fajr Fajr Kodr Ya Kodr Yang Dimaksud Fajr Di Sini Adalah Subuh Yang Dinamakan Fajr Sotik Dan Demi Waktu Fajr Yang Dibalik Pada Ibadah Wal-Layal In'ashr Dan Demipulah Malam Malam Yang Sepuluh Ini Tafsir Jumur Fasili Buku Sekalian Bukan Sepuluh Yang Kelakir Bulan Romator Tapi Sepuluh Yang Pertama Bulan Besar Sehingga Ketika Dikunakan Sumpah Oleh Allah Sesuatu Itu Memandung Keadungan Tentu Tahu Atau Tidak Himannya Kita Harus Menggali Keadungan Tersebut Dalam Rangga Untuk Mencari Bekal Menegah Diri Ketua Allah Ada Sebuah Hadis Masih Terkait Dengan Keutamaan Bilgija Hadis Ini Disebutkan Oleh Imam Tirmidhi Dalam Kitabnya Yang Disebut Sunat Tirmidhi Ibnu Abbas Parindikan Anak Nabi Assalamuala Wa Assalamuala Dan Nabi Parindikan Tidak Ada Hari-hari Yang Amal Kebajikan Di Dalam Lebih Diciptai Dan Diakungan Oleh Allah Melebih Hari-hari Sebuli Dan Nabi Parindikan Di Awalnya Bulan Besar Maka Sahabat Fakolu Matu Ya Rasul Lata Wal Jihad Gufi Sambil Lata Pandikan Gawu Mata Jihad Gita Wata Ya Rasul Lata Maksud Jihad Gawan Itu Jihad Yang Sehebat Itu Amalnya Masa Kalah Dengan Amalnya Lain Dibu Lain Nabi Parindikan Wal Jihad Gufi Sambil Lain Illa Rajulun Karajah Binaf Siki Wa Nali Malam Yajim Dali Gabi Sya'id Jihad Jihad Itu Libu Binaf Jihad 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 Sebelum Jihad 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 Selebihnya itu pikirannya sudah raga di pejit, hati, pikiran, dan akan-an akan di talah suci bisa jadi, karena ingin hajinya bisa jadi. Amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan dul hija dan ini undang-ganjaran sakin Allah, Tuhan semesta alam, Sudah kita kerjakan, tapi butuh kita maksimalkan, artinya puluhan jenayah sudah melampah bisa lihat, sudah melampah-melampah, tapi butuh untuk kita motivasi lagi. Karena dalam langkah dito-tulah nasihat itu bermanfaat, insyaAllah. Yang pertama, Berhanji ke tanah suci, ini yang pertama. Hadiri rukun Islam, tapi diikan dengan kemampuan. Sehingga kemampuan itu belum datang, tertunda. Menawi sanggung, sagat malik, menawi bereng, bugi-mugi, dengan segala cara, takdir kita memang bisa berkaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jala timur sendiri menunggunya juga cukup lama. Yang tuas raja masih akan menunggu. Yang kurodah hadiah kerajaan saudara biya, yang ini rejeki-rejeki. Kita kembali. Ibadah haji disinggung oleh Allah pada surat al-Iqra'an. Surat al-Iqra'an. Pada urutan ketiga, dalam Ustaz al-Qur'an, Udari ayat 97. Bangkau kita berkata tadi. Kalian-kau kita berkata tadi. Kalian-kau kita berkata tadi. Kalian-kau kita berkata tadi. Terutama ibu-ibu. Sehingga aku alam-ibu ini Ustaz al-Iqra'an. Kami klo tak alam. Kecepatan Allah wabarakatuh. Bawa Tadak. Tapi Allah wabarakatuh. Biar tambah jangkut. Siap. Disepakati jaminan ibu ya hari ini. Dan saya bertugas berarti kuji. Pager-pager. Ada yang berlalu. Surat al-Iqra'an. Ayat 97. Sebelumnya juga boleh. Ayat 96. Nyiun saya. Setelah dipenuhi. Kalau tak ngicipi. Komikannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau tak berlalu malik. Insya Allah. Tak berlalu malik. Tak berlalu. Rasanya berlalu. Rasanya berlalu. Rasanya berlalu, rasanya berlalu. Rasanya berlalu. Rasanya berlalu. Surat al-Iqra'an. Ibu sekalian. Mulai ayat 96 dan 97. Sampun kembali. Allah SWT Al-Nasihidjulbayti manistaqo'a inayhi samila Wa man kafara fa'innallaha badiyun adil alamin Moga artinya, ibu? Sesukunya rumah ibadah bertahwa yang dibangun ke manusia Ia nabaitullah yang dimukah Yang diberkait dan menjadi petunjuk bagi seluruh atas Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas Di antaranya makoh Ibrahim Barang siapa memasukinya, amatlah dia Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Adalah laksanakan ibadah haji kebaitullah Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan penjalanan ke sana Barang siapa meninggalkan kewajiban haji Maka ketahuinlah bahwa Allah merangkainya Tidak memperlukan sesuatu dari seluruh Al-Nasihid Rumah ibadah itu haji pertama kali dibangun pun di Kaabah Haji al-Nasihid Baru nanti Badun Makdis Baru nanti Masjid Kumba Ini kutanya kirmang Dan Muftinya Guru-guru Saya Profesor Dr. Salimullah bin Sulaiman Al-Kaib Baru majin abadi Masjid guru lima Merti penuhat Yang penting kita Bangun kemudian kita Bangun-bangun kehadir Jadi majin itu pertama ibadah Kedua itu ilmu seperti ini Ketiga itu pendidikan Tukar biar keempat sosial Tempatan yang lalu Ini bukuan Ilah kembali Sejatinya masjid pertama kali Yang dibangun Untuk manusia Adalah di Mekah Yang penuh barokah Sekaligus menunjuk bagi seluruh Al-Nasihid Di dalamnya ada kanda-kanda yang jelas Diantaranya makkom Ibrahim Sanes makkom Tapi jejak atau bekas jejak kaki Kami Nabi Ibrahim A.S.A.W. Baru majinan utang budi Kurban ya Dereksari arti Solawan ya Mos Hasmani Jadi Nabi Ibrahim Barang siapa yang masuk kesana Amal lah dia Bahkan yang belum pernah itu Mesti merepes milih Ini gue mesti Ini yang bersambung Bimu kemalis yang Berek sakit Subhanallah Maka 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 Kewajiban manusia kepada Allah Berhaji kepadanya Atau kesana Bagi yang memiliki kemampuan Lagi Dalil wajibnya haji Menawi Umroh Sunan Dan apa maksud kemampuan Secara Fikir kemampuan yang pertama Adalah kemampuan finansial Sehingga untuk bekal Liku cekal Kemampuan yang kedua Adalah ilmu Sehingga kemampuan yang ketiga Dilatih Makasih Kemampuan yang ketiga Itu adalah fisik Fisik Sehingga kita itu Lebih cepat kesana Itu lebih Lebih kuat Walaupun banyak cerita Kepada saya Saudara-saudara kita Yang mungkin dari negerinya Atau dari Tanah air ini Mengalami Satu dua kendala Berupa sakit Dan beri konsumsi Saras Wenteng ibadah Sampai 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 Ditinggal Kembali Kembali Akhirnya Mombol Malinya Ada Ceritanya Ini berbeda Baru yang keempat Bagi wanita Berpendamping Utamanya Seperti itu Kalau tidak Kita sekatah Gajarannya Berpendamping Bagi wanita Seperti itu Ini diantara Kita kembali Namun Banyak siapa Yang tetap Kufur Artinya Mengingari Haji Dan tidak Berhaji Atau Bahkan Menganggap Haji Kufartalah Nyugini Dan seterusnya Maka Sungguh Allah Maha Kaya Atau Seluruh Alam Tidak Butuh Siapapun Maupun Apa-apa Sehingga Kita Hilangkan Anggapan Dan Asumsi Demik Demik Kita Ini butuh Allah Bukannya Allah Membutuhkan Dik Kita Maka Haji Sebisa Mungkin Kita Laksanakan Karena Ini Bawaan Kewajiban Kita Sebagai Orang Yang Status Muslim Input Iskali Ketika Haji Dengan Berbagai Macam Keutamaannya Maka Dalam Kitab Fikir Itu Ada Sebelas Keutamaan Ibadah Haji Dan Puncahnya Nanti Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Suruh Surah Tapi Mengawi Karena Kemampuannya Belum Ada Bisa Jadi Orang Belum Haji Masuk Surah Ini Tidak Menutup Kemungkinan Karena Kemahapuasaan Allah Subhanahu Bata Sehingga Raman Kita Kadir Nyerbu Sakit Kalah Kaji Lai Menjadi PR Tersari Mabur 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 Pengin Nyerbu Kaji Melampang Ada Kaji Kemudian Becah Kontor 1001 Naik Kapal Penjarah Tapi Yang Mabur Sudah Umum Karena Sekarang Abrotoh Alat Transportasinya Penerbangan Sudah Umum Hanya Ditempuh 11 Jangan Kaji Mabur Ikut Kaji Mabur Adalah Kaji Yang Dijadikan Oleh Allah Surga Ada Dua Sifat Yang Melekat Atau Karakteristik Bagi Orang Yang Sudah Haji Sehingga Haji Yang Dicebut Mabur Baik Laki Maupun Perempuan Abang Maupun Umi Kaji Maupun Bukhaca Yang Pertama Ipsa Salam Menur Kaji Nabah Grater Sergem Salam Nya Pak Bukan Abang Bukhaca 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 Jadi ini keluar dari Kata 25 Yang Kedua Ilham To'an Ulang Haji Semakin Tambah Dermaman Pawek Nyanggu Terasa Kemana Mana Dan Dimanakan Bukan Tambah Beli Walaupun Hartanya Berkurang Allah Memberikan Yang Lain Yang Lebih Nilai Harta Tersebut Haji Hartanya Berkurang Untuk Terenggunginnya Sampai katakan 100 Juta Tapi Keluarganya Tanpa Sakinah Darongan Putra Putrinya Soli Solika Kesehatan Yang Ketidak Tergantung Kendala Nikmat Nomor Sager Dibeli Dengan 100 Juta Tidak Bisa Ini Nikmat Yang Bukhaca Mata Nomor Sedari Kita Berkesempatan Berluang Untuk Berhanci Lewat Sekarang Atau Yang Sudah Silahkan Menunggu Atau Yang Sudah Dan Boleh Silahkan Mengunggu Karena Setiap Berat Langkah Ucap Dan Ketek Keringan Kita Pasti Kita Sisipkan Untuk Bercita Saga Kesuan Ke Tanah Suci Mudah Mudah Dibet Mudah Lai Allah Yang Dibuat Bandi Yang Tidak Bisa Berhanci Apa Yang Bisa Dilaksanakan Dalam Langkah Menyambut Bulan Lui Jeja Pulau Dengan Yang Tertinggal Di Negeri Tercintai Ini Banyak Sekalian Yang Kedua Selain Berganji Bisa Berpuasa Puasa Ini Boleh Di Bulan Lui Jeja Yang Penting Jangan Pas Dari Hari 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 Berikutnya Ini Kesebutan Para Meski Tapi Yang Utama Di Awal Bulan Berjijah Mulai Tanggal Sebel Kita Tunggu Tapan Tanggal Satu Nanti Tanggal 9 Itu Dicebut Hari Awal Hari Awal Hari Awal Fah Laitu Fadillah Kuasanya Dosa yang Berlalu Setahun Diampuni Yang Akan Datang Setahun Diampuni Oleh Allah Mana Diampuni Dosanya Dihapus Dan Dijaga Untuk Sulit Atau Punya Kepekaan Agar Tidak Terjerumus Pada Dosa Ini Janjikan Jadi Bisa Berpuasa Tapi Puasa Itu Berat Kalau Dihitung Itu Puasa Termasuk Berat Yang Lama Kuluan Jalan Mundu Kepeng 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 Dua Menit Kuluan Jalan Solat Bahkan Cuk Mumpet Barang Serat Serat Lima Menit Tapi Kuasa Mulai Kita Sahur Sampai Kita Dunggu Kompeten Jangan Ini Yang Menjadi Kendala Pada Sebagian Orang Dan Sekarang Itu Ejau Ibu Sekali Yang Kita Puasa Tapi Asih Dhammati Perang Dhammati Sumuh Sumuh Sekarang Sudah Asih Sumuh Ini Diantara Kemudian Saya Apa Janjikan Nabi Bagi Orang Yang Berpuasa Disebutkan Di dalam Heddi Sriwayat Imam Bufari Dan Juga Yang Muslim Heddi Nabi Maling Sabda Mansona Yawman Fisa Binillah Ba'ad Allah Wajahu Minan Narisa Ba'ina Khurifan Aisa Ba'ina Saran Siapa yang Berkenal Kuasa Rakitan Satu Hari Di Jalan Rakitan 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 Gak 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 Rakitan Walaupun Walaupun Barang Siapa yang Berpuasa Walaupun Satu hari Saja Karena Kemampuannya Disitu Dan Kesempatannya Disitu Badi Paso Malik Nabi Sakit Badi Paso Malik Nabi Kisah Barang Siapa yang Kuasa Satu hari Saja Di Jalan Oktok Dengannya Allah Jauhkan Dari Neraka 70 Tahun Perjalanan Kata Bulannya Dengan Sini Sidrajo Jalan Kaki Paling Satu Setengah Jam Bukis Bukis Lampung Pulau Rp Dan Motor Satu Jam Bisa Tiga Sebenah Jam Pernah Belum Kan Yang Pernah Ikut Marathon Atau Gerak Jalan Bentar Tadi Agustus Nanti Nanti Namun Komplek Biasa Ulang Akhir Jalan Di Tempat Jalan Tempat Jalan Jauh Orang Yang Beruasa Satu Hari Saja Untuk Allah Di Jalan Allah Karena Allah Maka Dijamin Oleh Nabi 70 Tahun Jauh Dari Raka Ini Maksudnya Tidak Akan Dimasukkan Kedalam Terang Terang Sehingga Kuasa Itu Tiketnya Surga Dalam Nabi Tidak harus sergap berkuasa karena kuasa itu tidak ada yang setara dengannya wahai abu mamat lah anjuran nabi ini buatan wajim terus pokok sergap kosong, ya yang wajim harus tapi yang sunang nambah-nambah sampai ulama itu menyebutkan disetelahnya hadis fakana abu mamat layu roh fi baidi bukonun illa hida nazalabihi tulikun, mulai semenjak itu rumahnya abu mamat tidak terlihat tebul-tebul asap, artinya ada masak, kecuali bila datang tamu di subuh lo sambil saat mencetakan tebul sekarang gak masak oh oke jadi jadi penuh tinggal saksat-saksat atau ucap tanya pager, jemelorot jaman dulu tidak ada jadi mari untuk kita berumpaya setidaknya sembilan bulgijah nanti puasa Arafahid mungkin ibu boleh ditambah hari ketenapan karniah nabi badai kelampai kosong pun situ gak bisa karniah yang ketiga amalan berikutnya yang bisa kita amalkan di bulan bulgijah adalah yang ketiga dua dari terakhir biasanya kalau menyebut terakhir begitu sudah henteng bebannya tali mungkin berkurang karena dulu ketika saya nyantri pengalaman walaupun kelasnya itu luas atau uangannya itu sangat representatif yang namanya pelajaran serta pembelajaran itu rasanya berat sehingga dia nyantuk dia keju kesel tapi kalau sudah guru kami itu ngomong sebelum terakhir saya selesai kami ngomong itu rasanya morong aplom jadi kan terasakan ibu jadi kan merasakan jujur belum gantan berarti gantan santri kelewat santri karena saya survei pembelajaran agama itu ada dua pertama ngaji atau ngawas kedua nyantri kalau ditanya masyarakat itu lebih senang haji ngundang datang kemudian semua ke tempatnya dimana matur-matur pulang masing-masing tapi kalau nyantri selesai pembelajaran ditest di masing-masing sehingga ini kalau lebih nyantri kamu ngaji ngaji nyantri cara-cara ya sudah baik yang ketiga menuju jam 2 kurang 13 menit timbang delang yang ketiga yang bisa kita amalkan pada bulan belu kejar selain haji dan puasa tadi adalah berkorban yang berkorban itu memiliki nikmada tujuan di antara tujuan besarnya selain ibadah kepada Allah secara vertikal nikmada berbagi manfaat sosial yaitu bersedekah jelas nikmada kurban menurut ayat 34 surat al-kaji surat ke-22 nikmada iman turunan kapsirnya untang buling pribadi buling pribadi buling patungan 10 orang yang kedua lembu atau kerbun surat al-kaji ayat 37 yang kedua sapi atau kerbun buling pribadi buling patungan 7 orang yang ketiga kambing atau domba pribadi tanpa patungan selain itu tidak masuk walaupun kuda pernah dinaik presiden mau peraja mana pun tidak masuk walaupun lebih mahal apalagi kurban merasa nerekor saat ini kesadaran atau animu ibadah humanislam tinggi tapi yang belum terketuk juga masih ada sugit dari tentu sakit kurban wai lomba mana tumpah surat batung puluhan juta wai mancing beli curahan puluhan juta wai kue sepeda beli makanan puluhan juta wai kubat usudu santai berharman jalan 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 ini terus terserah dalam langkah untuk lebih menebar kemanfaatan bagi hukuman perintahnya di dalam laporan kurban ini surat al-kau sara surat 109 ayat ke-2 kita diberitah sholat karena Allah dan menyembleh kurban waktunya tanggal 10 hari raya kurban setelah prosesi sholat sampai terakhir hari tasrik tanggal 13 mendekati maghrib boleh di sekitar merjir boleh dimanapun yang penting tidak mengganggu dan itu adalah sikar agar tidak didiskritikan orang nah nanti sasarannya pengorban untuk kemudian untuk pejabat harus disebut kita dan yang lebih kita tebar sebagai ukuran tangan pada saudara kita yang menurut saya kita ini hidup di kota metropolita tapi masih banyak orang itu sekalian yang tidak berbau amis kecuali ada korbanan artinya jarang makan daging ini diberikan distribusi yang lebih banyak lagi namun di ditarus ini sudah klik ini kita ciprati lebih banyak lagi laku berbatinnya amalan yang mulia disabdakan oleh kandung nabbing disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya sunnah inna antumal ayyamin da'ala yawman nafri hari yang paling mulia dan amal yang paling utama disisi Allah itu adalah 10 durgijah dan korban hadis riwayat Imam Abu Daud sehingga selain sholat itu kita isi dengan penyembelian dirata korban serta tebar manfaat menfaat namun kembali kepada surat Al-Kaji surat ke-22 selain ayat 34 ada ayat 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 37 gaging garah gak sampai pada pahala tapi yang sampai nilai keikhlasan kita ini mengingatkan kita kadar maksimal kita dalam berkorban dengan media binatang itu 50% 50% malih niat lopan dengan kagam cinta lillahirrabbil alamin napoli armatu napoli arpili napoli darpada dinampau jadi lillahirrabbil alamin perintah Allah itu disini disini sehingga Allah menitikan rupa amalin sopirin ke antimun yang war rupa amalin kapirin ke sopirun yang ada amal besar nilainya kecil ada amal sederhana dinilai besar semuanya tergantung niat tapi kita hilangkan slogan tambah jirik tambah ikhlas berarti waukini sebaik ikhlas yang amalnya jadi kita tidak boleh saingan tidak boleh panas panasan tidak boleh jorong sesuai dengan kemampuan kita bagi yang belum tetap kita selenggarakan agar kecepatan gajah gajah yang terakhir menuju jam 2 bulan 6 yang terakhir dari sekian banyak amalan yang bisa kita kerjakan kalau mereka mendekatkan diri kepada Allah di bulan depan atau berjajah adalah al-ikshar min dikri lah memperbanyak bikin atau mengingat Allah jadi terus terang ketika Allah daruh pada ayat 41 surat al-ahzab ayat 41 surat 33 ya ayuhal ladina ammanun bulullah adik al-dik 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 al-kashikun wahai orang-orang yang beriman berdikirlah kepada Allah yang banyak pun kata nama jere paling bersolah kita bikin terbatasi dalam ibadah di luar ibadah lisan hati dan perbuatan kita ini seharusnya mencerminkan nilai bibir tapi susah karena bulan puasa sudah pergi banyak dian rahmat islam ini yang kemudian terbawa situasi dan kondisi ingatnya kepada Allah berkurang padahal diantara sebab isi komah itu adalah banyak ingat di wanda Allah insyaallah orang kalau punya paket sering pikir ingat kepada Allah hidupnya bahagia akhirannya itu dia akan sukses lah apa kaitannya dengan bulan belkijak nanti akan ada takbiran yang ada nabi bertakbir pada sore hari menjelang tanggal 10 atau hari raya terakhir sore hari tasrik tanggal 13 berarti sekalian diunan nabi nabi di rumah di rumah dimanapun silahkan kokok bukan empat kokok ada pun tanggal pertama sampai tanggal 9 sahabat sahabat nabi bertakbir bubukannya mereka dan ini dilegalise oleh jadik nabi sehingga ada istilah takbir mutlak itu takbir yang nabi tanggal 10 hari raya kali dikasri takbir mukoyat pun sebu takbir mutlak itu takbirnya sahabat tanggal setunggal sampai tanggal 9 kalau kita kembung kan muling mulai tanggal pertama sampai tanggal 13 jadi 13 hari ini takbir sesuai dengan kemampuan kita dan yang kita apa macam-macam bahkan nabi ketika berkorban itu bertakbir disebutkan oleh Anas bin Malik hadis selera 50 selim kemampuan kemudian kemudian dilanjutkan oleh Anas bin Malik dalam hadis kita priwayat selera kemampuan membuat tersebut tersebut beliau meletakkan kakinya pada sampil kanan depan kambing tersebut karena sunahnya binanan itu nadan iblah lambung kiri berarti kujur ibl berikut setelah itu kemudian 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 dan sasarannya itu dalam leher ujung bagi sapi kerbo kambing atau dunggah menaliu to pok iblah jadi ada teknis-teknisnya leh merikin iku dhabah leh merikin iku nakal leh seng merikin iku batuk dijigong leh seng merikin iku dadak dirokok karena kelas 3 Sambil nyagal sekalanya saya ngelong dak pisau dan jagal belok yang jagal macam-macam cuma kengik purung nyabuh ini belum kita konsolidasi lantunya karena berbagai macam aktivitas dan kesimpulasi leher ujung ibu sambil menjaga keikhlasan kita janji wanitia dan penyelenggara yang baik dengan siap makan bumbu tambah enak tambah banyak dan tambah rata jangan cepat pulang selah selah bunda selah langkah jadi musuh saat itu kalau pas susah susah online dekat buku dua hari datang dengan yang siapkan dalam rangka bergembira menyebut hariran tidak panjang lebar sekalian suan saya pada siang hari ini terbatas sampai empat yang bisa kita kaji undang-undang empat yang dulu sudah sering karena berkorban ini belasan tahun bahkan bulan tahun kita lalu tapi masih ada saja hari bulan sehingga perlu untuk kita berbaiki Allah terima maul kita yang sudah Allah perbaiki dan kita bisa maksimal yang ada pada bulan dalam depan Allahumma amin baik sejenak kita berdoa mudah-mudahan doa kita tembus langit diterima di jatah oleh Allah dosa dosa-dosa kita diampuni sehingga hidup kita menjadi lebih tenang tanpa bergantus terima Bayangin dan kasihan yang kami, wali-wali dainah warhammu, makamah rupiah, nasib warah, demikian pula orang tua kami, sebagaimana dahulu di waktu kami masih dini, ditar pihak dan didik diri oleh mereka. Wali-jamil muslimina, wal-muslimat, wal-muminina, wal-muminat al-ahiyah, imin wal-ubat, demikian pula ya Allah, orang Islam, saudara kami, laki maupun orang tua yang masih hidup maupun yang sudah dahulu kami. Bayangin, wal-kulub, sabit, kulubana al-adini, bayangin, syurif, wal-kulub, syurif, kulubana ila ta'atik. Ya Allah, mungkulah yang mula kembalikan hati, tegukan hati kami pada Islam agama ini, serta condongkan hati kami pada peta-ataan untuk mendekat kepadanya. Allahumma inna nasal kahubah, wahubah manuhibu, wal-amal al-ladih uqaribuna ila khubib. Ya Allah, kami bermohon cintamu, serta cinta mereka yang mencintai, serta jalan apa saja yang mampu menghadirkan cinta. Allahumma inna tu'akhirna inna sinaw akhtorna, ya Allah, jangan engkau hukum dan kau siksa kami atas kesalahan serta dosa kami terlebih yang tidak kami sengaja. Allahumma ta'kobal minna inna ka'antas sambil alih uqarib malah. Segala yang baik dari kami yang korangkan, yang mahu mendengar, laki mahu ketahdi. Wa'bulana minna zuhajina wal-huriya dina kurata'ayu wa jalan utakina imamah. Ya Allah, anukailah kami dari pasangan kami. Anak murungan yang soli-solikah menunjukkan pandangan mata sekaligus taurat dan bagi hamba-hambu yang bertakwa. Wa'adina fituniyasana fil-afratihah sallam minna adabanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi wabarakatuh. Terima kasih.